Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani lama kita tidak jumpa karena ada beberapa keteribulan pada operator kami sehingga tidak bisa menampilkan video dalam kurun waktu 2 bulan ini nah untuk ini saya akan menampilkan ini adalah persiapan untuk tanam bawang merah tentunya saya akan terus melakukan inovasi-inovasi baru paling tidak akan mengadakan terus mengadakan uji efektivitas jakabah dan juga pembuktian bahwa penggunaan pesticida nabati adalah mampu juga untuk penanggulangan hama pada tanaman bawang merah ini adalah persiapan awal ini adalah pembumbunan pembuat pembumbunan dari tanaman bawang merah seperti inilah cara pembumbunan tanaman bawang di daerah kami beda dengan di daerah nganjuk ataupun di daerah berbes karena disini adalah alahan tanahnya ini dataran tinggi sehingga tidak memperlukan selokan terlalu dalam cukup ini hanya sekitar 15 sampai 20 cm saja ini selokannya tidak terlalu dalam karena disini adalah lahan dataran tinggi jadi penyerapan airnya itu gampang ketika ada air hujan atau ketika pengairan ini cara penyerapannya cepat hilang airnya inilah caranya disini untuk tanam bawang merah lahan ini adalah bekas tanaman jagung ini lahan yang satu petak bekas tanaman jagung dan satu petaknya lagi ini bekas tanaman padi ini tanaman padi bekas tanaman padi nah kalau ini bekas tanaman jagung bagaimana hasilnya nanti kita tunggu nah sekarang saatnya sarapan pagi dulu untuk memulihkan tenaga biar otot-otot kita kuat lagi untuk bekerja seharian di sawah nah sahabat tani mungkin ada sebagian sakreber yang belum tahu tentang bagaimana budidaya tanaman bawang akan saya jelaskan sejak mulai dari awal tanam mungkin ada yang minat untuk tanam bawang namun belum tahu teknik bagaimana caranya maka akan saya jelaskan sejak mulai dari pertama kali itu pembajakan pada biasanya tanaman apa saja termasuk bawang merah ini perlu dibajak tanah ini dibajak disingkal ini kira-kira sampai 4 kali singkalan biar tanahnya gembur biar tanahnya gembur ketika pembuatan bumbunan atau pembuatan bedengan nanti bisa cepat cara membuatnya dan tanah itu betul-betul halus kira-kira itu penyingkalan atau pembajaan itu sekitar 4 kali artinya dibajak ke arah selatan dan utara lalu kedua kalinya dibajak ke barat dan timur itu sampai 4 kali itu cara membajaknya nah setelah itu kita buat bedengan seperti ini ini digari ada buat garian seperti ini nah ini kita ngambil antara garian itu dan garian ini ini ukurannya sekitar 140 cm nah dari jarak ini ke bedengan ini ke garian ini ini jaraknya 140 cm nah ini nah ketika dicangkul ketika sudah selesai dicangkul seperti ini nah ketika dibersihkan dinaikkan maka jadinya hasil jadinya ini antara dari sini ke sana luas dari bedengan ini sekitar 120 cm jadi cukup untuk jarak tanam nanti supaya tidak terlalu jauh begitu caranya jadi garian itu kita ambil dengan menggunakan mesin baja itu sekitar 140 cm namun setelah dibersihkan dengan menggunakan cangkul maka hasilnya luas dari bedengan ini sekitar 120 cm jadi sudah jaraknya sudah ideal ini sudah ideal jaraknya 120 cm jadi cukup untuk ketika menanam antara dari kanan dan kiri nantinya itu tidak terlalu jauh nah perlu diketahui lagi cara-cara seperti ini hanya dengan cara seperti ini ini bagi tanah ataupun lokasi tanahnya sahabat tani jika masuk dalam golongan dataran tinggi atau cara pembuangan air itu ada nah dengan cara seperti ini terkecuali dengan lahan yang becek yang dataran rendah biasanya itu kan becek tanah selalu becek itu jangan menggunakan sistem seperti ini supaya bawangnya nanti tidak rusak nah ini sistem ini cara ini bagi lahan yang dataran tinggi atau pembuangan airnya nanti itu ada nah untuk tiap lima bedeng ini diberi diberi pematang ini tujuannya untuk ketika di ketika pengairan itu tidak kemana-mana cukup fokus disini karena pengairannya ini menggunakan sumur bor jadi dibuat pematang pematang tiap tiap ini berapa satu dua tiga empat lima lima berarti tiap kali lima bedeng ini diberi pematang tujuannya ketika pengairan itu gampang dan tidak kemana-mana airnya itu maksud dari pembuatan pematang ini nah yang ini lahan bekas tanaman padi ini dibersihkan batang-batang dari padi ini supaya tidak menghambat ketika ditanami takutnya nanti kalau ini tidak dibersihkan misalnya tanam di bawahnya ini nanti kan merusak ketika misalnya ada gulma nantinya ketika dicabut nah kalau seperti ini bersih ini bagus ini sudah finishing sudah selesai ini sudah penyelesaian penghalusan mana mana yang kurang rata ini diratakan nah apabila sahabat tani misalnya mau menggunakan apa dan pupuk 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 dasaran ini bisa digunakan saat saat sebelum dicangkul seperti ini jadi sebelum dicangkul hanya garian garian itu maka masukkan pupuk dasar atau kompos yang digunakan untuk tanaman bawang bisa digunakan seperti itu namun karena saya tidak menggunakan pupuk dasar ataupun kompos untuk tanaman bawang kali ini kenapa karena tujuannya ini kan masuk musim hujan sekarang ini kan bulan 12 bulan Desember 2023 nah sebentar lagi sudah akan masuk musim hujan sehingga saya tidak menggunakan pupuk dasar baik pupuk kimia ataupun menggunakan pupuk kompos hanya saya akan fokus pada penggunaan jakabah cair nantinya nah sahabat tani begitulah tutorial bagaimana cara tanam tanam bawang ketika masih dalam tahap pembuatan bedengan dan sebelum tanam nah sahabat tani nanti kita ketemu pada saat penanaman bawang merah mungkin kalau tidak keliru mungkin seminggu lagi ini seminggu lagi insyaallah saya akan tanam bawang nanti ketemu disana bagaimana caranya cara menanamnya jarak tanamnya berapa nanti akan saya jelaskan disana cukup sekian dulu dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jelaskan Terima kasih telah menonton